selamat siang teman-teman tanam duit semua kembali lagi bertemu dengan kami disini saya Hanif dan Ferry Latuhihin kita udah agak lama ya gak muncul, gak update karena ada beberapa kesibukan nah kali ini ada beberapa yang akan ada beberapa pembahasan ya yang pertama itu adalah mengenai yield curve, yield curve itu menggambarkan arah tingkat bunga itu kemana kelihatannya sekarang yang terjadi adalah inverted jadi yang untuk jangka pendeknya lebih tinggi daripada jangka panjang jadi orang tidak memiliki keyakinan bahwa dalam jangka panjang tingkat bunga akan naik itu yang pertama, yang kedua Dow Jones kembali menguat dari level 24.800 di bulan Juni menjadi 26.800 sekarang ini dan dia volatile nah waktu itu kita menduga akan terjadi penurunan ternyata tidak bahkan malah naik lagi yang ketiga pertumbuhan ekonomi beberapa negara besar slowing down antara lain Jepang dan Inggris itu cuma sekitar 1,2% kalau gak salah ada kemungkinan akan terjadi negative interest rate apakah ini jadi tanda resesi? fair, gitu loh fair ada lagi apa dampaknya terhadap ekonomi Indonesia bagaimana kiraan pertumbuhan ekonomi kita despite dengan adanya slowing down dari ekonomi global terus bagaimana harga-harga saham sekarang apakah masih murah atau udah kemahalan dan juga harga obligasi karena harga obligasi terakhir-terakhir ini udah 2 minggu gak naik-naik fair nah yang terakhir tentu adalah apa rekomendasinya oke kita mulai dari yang pertama fair yield curve coba fair yield curve ini menyebabkan kepanikan ya di dunia ya karena berkali-kali orang lihat yield curve itu jangka pendek 2 tahun lebih tinggi daripada jangka panjang yang 10 tahun ya dengan level juga yang sangat 13 x 1,5% nah ini selalu dijadikan acuan untuk mengatakan hey hati-hati Jack ini sebentar lagi resesi karena dianggap yield curve ini predictor yang canggih nah kita harus lebih bernuansa dalam melihat yield curve apakah terbaliknya disebabkan oleh jangka panjang yang turun atau disebabkan oleh jangka pendek yang naik saya melihatnya 2 tahun yang terakhir ini jangka pendeknya ini turun naik-turun naik akibat the Fed karena kan Fed Funds rate jangka pendek ya jadi selalu setelah 2016 taper tantrum dan segala macam orang dikejutkan oleh ekspektasi terhadap what is the Fed gonna do nah oleh karena itu terbaliknya yield curve ini bukan disebabkan kalau menurut saya saya lihat berdasarkan data bukan disebabkan oleh turunnya jangka panjang tapi oleh volatility dan naiknya jangka pendek dan ini kalau menurut saya bukan istilahnya bukan sinyal akan resesi ya tapi ini lebih mirip saya sebut noise noise ya gangguan dalam frekuensi nah jadi makanya saya lihat juga Dow Jones masih hovering lagi 24 ribu sampai balik lagi hampir ke 27 ribu Nasdaq udah balik ke 8 ribu dan indeks kita sekarang di 6.300 something gitu nah memang kalau menurut saya bahwa slowing down is fine karena kembali lagi namanya slowing down setelah 10 tahun recovery dia dari bisnis cycle ya mulai dari bawah dari truff menuju peak dan kemungkinan akan jatuh ke truff lagi dan ini bisnis cycle yang normal nah kalau di balik dikatakan sorry bisnis cycle nya ini berapa tahunan sih sebetulnya bisnis cycle itu gak tentu karena kan sekarang ada era teknologi ya ini digitalized jadi kita gak bisa generalisir bisa setiap 10 tahun atau gak bisa ada yang bilang oh 10 tahun 98-2008 ya lantas 2018 sudah lewat atau gak jadi ya karena kembali lagi the world is changing sekarang semua ekonomi is digitalized nah kalau itu yang terjadi bahwa bisnis cycle udah mencapai inflection point titik balik dari peak ke truff lagi saya rasa itu bukan resesi itu hal yang wajar gitu loh ya slowing down aja slowing down aja nah kalau memang normalisasi yang paling tepat adalah early warning system nah early warning system ini saya gak pernah dengar di market ya terutama adalah masalah buku perbankan balance sheet perbankan ini jorok kotor atau baik saya tidak lihat buku perbankan terutama di negara-negara yang maju ya buruk ya jadi gak ada jangan lupa bahwa ekonomi is driven by bank by money ya nah jadi drivernya saya gak lihat bukunya kotor jadi saya gak punya alasan untuk mengatakan hey hati-hati ini sebentar lagi resesi oke KVR itu mengenai curve kemudian yang kedua mengenai down ya sorry mengenai Dow Jones ya apakah ini akan di level mana kira-kira di akhir tahun gini Dow Jones ini Wall Street ini sekarang gangguan Twitternya si Trump oke yang bolak-balik si Trump ngomong ABC besok iya besok enggak besok enggak ya kan jangan-jangan dia trading juga nih monyet ya kan dia begitu jatuh dia beli jual ya jadi kalau based on economic fundamental itu sendiri terlepas dari noises yang dikirim oleh si Trump saya masih yakin based on American economy yang sekarang manusia masih kuat dengan unemployment rate cuma 3,7% pertumbuhan masih di atas 2% bahkan tahun ini saya ramalkan 2,7% masih bisa ya corporate earnings masih oke gitu loh ya Dow Jones masih bisa balik lagi ke 28 ribu mungkin bisa lebih ya kalau tanpa gangguan si Trump jadi kalau di attach dengan economic fundamental Amerika oke nah itu mengenai trade warnya gimana trade war ini semuanya semua udah tahu bahwa itu serba uncertain si Trump can say anything ya setiap hari ya suka-suka dia aja ini membuat market jadi egetery gitu loh ya nah tapi kalau kita lihat bahwa impact daripada trade war itu masih belum terasa ya oleh American economy begitu juga terasanya ada di Cina tapi Cina jangan lupa kalau Cina slowing down dengan segala macam exportnya ya kan bahkan importnya dan segala macamnya itu memang karena dia juga lagi shifting dari export oriented ke domestic demand ya dari manufacturing ke services gitu ya jadi bukan karena trade war juga I see nah kalau tadi Amerika pertumbuhannya bagus tapi kita lihat ya negara besar lainnya seperti Jepang dan ya itu udah turun tuh Inggris kan agar-gara Brexit juga ya Jerman memang udah saturated karena kembali lagi Jerman is the strongest economy in Europe ya kan memang udah juga istilahnya secara business cycle udah touch the peak ya dia menjadi motor daripada ekonomi Eropa nah itu enggak menimbulkan kepanikan apa-apa sebetulnya karena Jerman udah expected iya udah expected Jepang udah 30 tahun lamanya memang disitu-situ aja ya setelah karena masalah demografi juga sih karena aging population segala macam justru saya melihat ini akan terjadi shift ke Asia dekade yang akan datang mulai tahun depan termasuk Indonesia ya termasuk Indonesia karena kembali lagi Asia ini udah pandai meng-copy teknologi satu dan yang kedua kita punya young population ya 28-29 tahun dan yang ketiga kita masih low base capital stocknya ya jadi kalau ditambah lagi infrastruktur bisa terjadi increasing rate of return ya nah yang keempat we have big market ya bukan cuma young tapi 260 juta manusia India dengan 1 miliar manusia jadi saya bilang the next decade belong to Asia nah kalau di Indonesia sendiri fair ya apa namanya peranan dari APBN itu akan besar banget gak terus pajak dan segala macam semua semua itu pastilah intervensi pemerintah di dalam aktivitas ekonomi itu matters kita lihat Singapura bisa menjadi Singapura today because a lot of government intervention begitu juga Hong Kong and Taiwan jadi bukan karena liberal tapi karena government intervention engineering di ekonomi nah sekarang kita lihat juga Indonesia Indonesia satu problemnya adalah kembali lagi pada suprastruktur bukan cuma infrastruktur bos ya infrastruktur itu regulation perda-perda permen-permen yang bertumpuk ya dan ini menurut saya juga akan di itu yang menyebabkan kemarin kita FBI kita gak kebagian yang kebagian malah Vietnam ya Vietnam paling banyak kita malah gak kebagian sama sekali dari 20 sekian China alokasi gak kebagian jadi mengenai kebijakan peraturan kemudahan investasi ini bener-bener jadi akan menjadi fokus dari Jokowi harus bener-bener dirubah harus dirubah menurunkan entry barjaya terutama pada tataran suprastruktur regulasi berda licensis land clearing segala macam itu saya kira Jokowi bakal pay attention so much nanti setelah di install kabinetnya yang baru oke kalau mengenai pertumbuhan ekonomi kita sendiri fair ya dengan slowing down negara-negara besar baik itu yang di Eropa ataupun juga Jepang dan juga mungkin Cina kita pertemuan ekonomi kita kita masih jalan di tempat 5 persen 5,1 Bank Dunia meramalkan 4,9 turun lagi ke 4,7 maka dia berteriak kepada pemerintah Indonesia Jack Jack hati-hati Jack lu kena impact daripada global slow down maksudnya begini lakukanlah sesuatu karena apa basically Indonesia punya potensi seperti India juga bisa 7,7 7,5 tapi kenyataan bahwa Indonesia selalu outputnya growingnya cuma 5% itu juga bikin bete orang gitu loh there must be something wrong ya kan terutama mengenai tadi masalah suprastruktur makanya Sri Mulyani sekarang lagi bikin paket reformasi mengenai pajak ya kan corporate tax bakal diturun ya kan income tax mungkin ya property tax semuanya ini memang it is a must ya kan jadi mau ngejar volume persis jadi untuk menarik juga investor asing masuk ke Indonesia karena high cost di Indonesia ya dengan entry barga yang tinggi dan saya rasa itu semua nanti akan di counter pertumbuhan yang di ramalkan slow down akan di counter dengan measurement ya kan kebijakan-kebijakan pemerintah kita sehingga pertumbuhan bisa dijaga di lima oke nah sekarang kalau pertumbuhan ekonomi kita rendah ya dampaknya terhadap harga-harga saham sekarang seperti apa dan juga harga saham lebih dibanyak di driver oleh mikro structure nya ya ketimbang daripada makro agregat yang dalam bentuk angka itu 5% itu makro agregat gitu loh saya gak lihat perbankan kita bukunya buruk gitu loh ya terutama kalau ngomong ekonomi tapi harga-harga saham perbankan lagi ketahan banget iya kalau menurut saya sih time to buy dalam arti begini kalau kita ngomong outlook prospek Indonesia itu kita harus berpikir 5-10 tahun ke depan jangan lihat berita yang tiap hari ya kan bulak-balik bulak-balik bikin kita waspah jadi harus sabar ya karena pak Indonesia memang tidak fantastis seperti Vietnam tapi juga tidak buruk bos makanya kita cuma bertahan di 5% artinya apa tidak fantastis tidak buruk tinggal bagaimana periode kedua Jokowi-Jokowi bisa melakukan suatu breakthrough untuk memboost pertumbuhan ke 5,5% sampai 6% saya rasa banyak space untuk saham nah rekomendasi saya tetap saya jangka panjang akan pilih yang namanya saham funds equity funds tapi untuk jangka pendek dan menengah volatile memang nah bagi mereka yang kurang guts kurang berani bisa dikombinasi dengan fixed income ya contohnya kemarin kan ada testimoni dari teman saya yang baru 2 bulan masuk ke dalam duit sudah dapat 7,5% di fixed income di fixed income oh enggak di campuran di campuran nah itu semua berdasarkan rekomendasi saya juga gitu ya kan saya kirim juga di grup oke kayaknya cukup nih Fer siap pembahasan kita jadi tadi enggak usah disimpulin lah teman-teman semua ya waktunya agak terbatas semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua saya Hanif dan Feri Latuhin dari Tanam Duit sampai ketemu lain waktu ciao investasi aman Tanam Duit Sekarang selamat menikmati